Angel yang berusia 2 tahun ditemukan memeluk jasad ibunya yang sudah meninggal di rumah kos di jalan Bontonompo. Meski secara fisik kondisi Angel dinyatakan sehat, namun pihak rumah sakit melakukan pendampingan yang melibatkan dokter spesialis anak dan juga psikiater untuk pemulihan trauma. Jadi yang paling penting adalah bahwa Ananda Eva ini, Eva Anjeli Bakti yang mendekat ibunya selama ibunya itu meninggal, ini kita harus pulihkan traumanya. Oleh karena itu rumah sakit Bayangkara Mahasar memprogramkan pendampingan terhadap Ananda yang bersangkutan, berupa pendampingan oleh dokter spesialis penyakit anak dan dokter psikiateri. Karena kita tahu bahwa selama ibunya meninggal, Ananda Eva ini itu berada dalam satu kamar dengan jasad ibunya yang sudah menyusul. Proses observasi terhadap Angel membutuhkan waktu hingga sepekan untuk melihat perkembangan psikiatrinya. Sebelumnya, mayat perempuan ditemukan di kamar kos di jalan Bontonompo, Kejamatan Tamalate, Makassar, Senin sore kemarin. Di samping mayat ditemukan seorang balita yang memeluk ibunya yang diperkirakan telah meninggal selama 3 hari.